Intro Di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara edit video menggunakan aplikasi CapCut untuk pemula Langsung saja kita buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru lalu kalian pilih video yang ingin diedit misalkan aku pakai video yang ini Nah kita pilih yang tambah ini Tambahkan beberapa video ya Oh iya aplikasi CapCut ini sangat bagus ya teman-teman untuk kalian yang suka ngedit video Karena disini banyak sekali fiturnya yang bisa digunakan secara gratis ya teman-teman Nah setelah videonya dimasukkan semua kita juga bisa menambahkan efek transisi pada videonya Kita edit dengan cara klik tanda main ini Lalu kalian bisa pilih transisinya yang diinginkan Nah disini udah banyak sekali ya teman-teman efek transisinya tinggal kalian pakai aja Nah misalkan aku akan pilih transisi yang bergerakan tarik keluar Atau tarik ke dalam tarik masuk ini Nah kita bisa atur juga durasinya Kemudian aku juga akan menambahkan transisi pada video yang kedua Aku pilih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah untuk filter yang ada tulisannya pro ini jangan digunakan dulu ya teman-teman Karena ini masih berbayar Jadi kita pilih yang gratis saja dulu ya teman-teman Nah misalkan aku akan pilih filter film Yang apa ini namanya Yang hari paling panas Kita pilih aja yang ini Klik centang atau kita bisa terapkan ke semua video ya Nah jika filternya sudah diterapkan ke semua video Lalu kita bisa mengatur dari kecepatan video yang kita edit ya Dengan cara klik kecepatan Lalu kita bisa pilih yang normal atau bisa pilih yang kurva ya teman-teman Nah untuk yang kurva ini banyak sekali yang kecepatan kecepatan yang namanya apa ini Ini muntek Muntek Pahlawan Peluru Potongan Flash masuk Flash keluar Nah Seperti ini ya Kita juga bisa mengatur Kecepatannya disini Cepat atau lambatnya kita bisa Atau sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian Kemudian ketebalan Kita bisa pilih B Lalu untuk animasinya Kita bisa pilih apa saja ya disini Tapi jangan yang Pro Karena berbayar Kita pilih aja yang cocok Nah kita pilih yang konsentrasi ya Lalu kita bisa atur Durasinya Nah jika kalian sudah Sudah selesai Pengeditannya tinggal kalian Sima saja videonya Lalu tunggu prosesnya sampai selesai Selamat menikmati